PEMBICARA 1 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 Amin Assalamualaikum Wa alaykun salam wa rahmatullah wa barakatuh Ashabu al-afadil al-ajilla al-ahibba al-qurama al-fudala Jami'u al-ulama Wa khususan Shaykhuna al-kiram Kiayi Ali Mashhudi Ra'isul ma'had Mudirul ma'had Al-Tah Sinkub Kiayi Abdul Rahim Mudirul ma'had Bumi Zikir Wa jami'u al-kiyyat wal-mashayikh Wa jami'u al-asatidah wal-ustadat Fihad al-majma' wa fihad al-makan al-mubarak Yang sama-sama kita hormati Para ulamak, para alim Para habaib juga yang hadir Adinda kami Al-Habib Hussein Al-Gadri yang menyertai kami Dan semua Para romo-romo Kiayi Dan Para asatid Ustazah Para guru-guru ngaji Yang mohon maaf Tidak menyebutkan Satu persatu Nama mereka Namun Tanpa mengurangi Rasa hormat Ta'zim saya Kepada mereka Semuanya Mari kita doakan Mereka Para kiai Para ulamak Dan habaib kita Senantiasa Dilindungi oleh Allah Subhanahu Ala Diberikan keberkahan Bagi kehidupan mereka Pondok pesantren mereka Para santri Sentri beliau Beliau Dan keluarga beliau Ya Rabbal Alami Yang saya hormati Kepada Panitidah Pelaksana Atra bulanan Ta'rufan Di wilayah Singkub Kecamatan Singkub Yang pada bulan ini Bertepat di SP6 Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Panitia Beserta Jajaran Kepanitiaan Ta'rufan Yang berada Di Singkub Dan juga Yang berada Di SP6 ini Senantiasa Diberikan Keberkahan Bagi kehidupannya Diberikan Kemurahan Di dalam Urusan Rizkinya Dilancarkan Segala usaha Usahanya Dan semoga Doa-doanya Diistijabai oleh Allah Dan siapapun Yang ikut Serta Untuk Berkontribusi Di dalam Menyumbangkan Harta Benda Ataupun Kepada Pengurus MWJNU Yang berada Di Singkub Yang tadi Barusan Telah dilantik Oleh Kiai Ali Mudah-mudahan Mereka Semuanya Diberikan Kekuatan Daripada Zahiran Wabatinan Dan Keteguhan Serta Kesabaran Dan yang Paling terpenting Adalah Keistikomahan Di dalam Menjalankan Daripada Amanah Pendiri NU pertama Yaitu Umbah Hashim Ash'ari Dan mudah-mudahan Mereka semuanya Senantiasa Selalu Mampu Bisa Menjadikan Nahdatul Ulama ini Sebagai Organisasi Yang mempersatukan Seluruh Umat Khususnya Yang berada Di Kecamatan Singkub Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang ini Amin Ya Rabban Alami Dan juga Kepada Sahabat-sahabat Banser Yang Alhamdulillah Sejak Tadi pagi Mungkin Sebelum acara Sudah Mempersiapkan Untuk Mengawal Para habaib Dan para Ulama Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberkahi Kehidupan Mereka Dan keluarga Mereka Serta Menjadikan Mereka Istiqamah Di dalam Membera Di dalam Mendukung Perjuangan Para habaib Dan para Ulama Amin Ya Rabbal Alamin Dan juga Aparatur Pemerintah Baik Sipil Porri Dan TNI Yang mungkin Hadir Bapak Kepala Desa Bapak Kadus Dan lain Semuanya Yang hadir Pada saat Ini Yang mohon Maaf Tidak Saya sebutkan Satu persatu Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Dan Pada pagi Pada pagi Menjelang Siang Ini Mudah-mudahan Mereka Semuanya Selalu Menjadikan Solawat Ini Menjadikan Majlis Ini Sebagai Majlis Yang Memasyarakatkan Solawat Dan Mengsolawatkan Masyarakat Khususnya Yang berada Di Ketamatan Singkup Dan pada Umumnya Di Kabupaten Ketapang Hadirin Walhadirat Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Pada Kesempatan Kali ini Kita berkumpul Bersama Para Ulama Kita Melihat Wajah Para Ulama Ulama Kita Yang hadir Duduk Bersama Kita Tentunya Melihat Daripada Wajah Para Ulama Ini Adalah Bagian Daripada Ibadah Bapak Ibu Melihat Wajah Para Romo Romo Kiai Para Habaib Adalah Bagian Daripada Ibadah Yang Dianjurkan Oleh Kanjeng Muhammad S.A.W Kenapa Demikian Karena Rasulullah S.A.W Beliau Menyatakan Man Nazara Ila Wajhil Alim Barang Siapa Yang Melihat Wajahnya Orang Alim Wajahnya Para Kiai Khususnya Yang Ada Di Lingkungan Kita Yang Berada Di Sukara Raja Ini Kita Melihat Wajah Mereka Semuanya Kita Menatap Wajah Mereka Kemudian Fafari Habiha Kita Merasa Senang Merasa Bahagia Dan Kita Berangan Walaupun Kita Adalah Orang Awam Mungkin Tidak Sama Amaliyah Seperti Para Romuh Kiai Kita Mungkin Tirakatnya Zikirnya Ibadahnya Tidak Sama Seperti Mereka Atau Mungkin Kita Bukan Daripada Golongan Mereka Tetapi Kita Ya Tamani Kita Berangan Kepada Allah Dan Berdoa Kepada Allah Di Saat Melihat Wajah Mereka Ya Allah Semoga Tidak Aku Menjadi Seperti Mereka Aku Berharap Anak Cucu Cicit Keturunanku Bisa Meneruskan Perjuangan Para Romuh Kiai Bisa Meneruskan Perjuangan Para Habaib Dan Para Ulama Untuk Membuat Senang Hati Nabi Muhammad S.A.W. Pandangan Kita Kepada Para Alim Pandangan Mata Kita Kepada Para Ulama Membuat Kita Bahagia Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kholakallahu Malakan Allah Akan Menciptakan Malaikat Yang Tugasnya Tastaghfirulahu Ila Yawmil Qiyamah Yang Tugas Malaikat Tersebut Akan Mendoakan Akan Memohonkan Ampun Kepada Allah Atas Dosa-dosa Dari Orang-orang Yang Melihat Wajah Para Ulama Ila Yawmil Qiyamah Sampai Hari Kiyamah Kira-kira Saya ingin Bertanya Semua yang Hadir Bapak Ibu Semuanya Bahagia Apa Tidak Kita Melihat Wajah Para Romoh Kiyai Kita Senang Apa Tidak Suka Apa Tidak Gembira Apa Tidak Kegembiraan Jenengan Bapak Ibu Akan Menjadi Penyebab Allah Mengampunkan Dosa-dosa Kita Semuanya Amin Allahumah Wa Man Safaha Aliman Faka Anama Safah Ani Nabi Nabi Menyatakan Sebelum Daripada Hadis Itu Waman Zara Aliman Faka Anna Mazarani Barang Siapa Yang Mendatangi Rumah Orang Alim Rumah Para Kiai Maka Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nabi Mengatakan Samah Dia Menziarahi Aku Kata Rasulullah Apalagi Kita Dalam Keadaan Berduka Saya Mendapatkan Informasi Bahawa Allah Yarham Mbah Kekurdi Telah Berpergi Kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kewafatan Orang Alim Dengan Kewafatan Salah Seorang Ulama Kita Ini Menjadi Musibah Maka Dikatakan Oleh Para Ulama Aku Tidak Takut Aku Tidak Pernah Merasa Gentar Dengan Kematian Kematian Manusia Yang Ada Di Alam Ini Melainkan Aku Merasa Ngeri Dan Takut Jikalau Ada Salah Satu Pewaris Nabi Muhammad Telah Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Doakan Mbah Kekurdi Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Saya Minta Maaf Mungkin Belum Sempat Untuk Menghadiri Di Beliau Prosesi Pemakan Beliau Namun InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Memberikan Keberkahan Kepada Saya Berkat Kita Selalu Mendoakan Orang-orang Alim Para Ulama Seperti Mbah Kurdi Dan Para Ulama Ulama Yang Lainnya Amin Ya Rabbal Kita Mengunjungi Mereka Bapak Ibu Maka Sama Kita Mengunjungi Nabi Muhammad Menziarahi Orang Alim Berarti Sama Menziarahi Nabi Muhammad Berjabatan Tangan Menciumi Tangan Para Kiai Kita Mencium Tangan Para Kiai Berarti Sama Berarti Sama Dia Menciumi Tanganku Kata Rasulullah Siapa Yang Tidak Kepengin Berjabatan Tangan Mencium Tangan Daripada Nabi Muhammad Para Sohabat Berebut Untuk Mencium Tangan Nabi Muhammad Bahkan Bukan Tangan Beliau Bahkan Darah Bekas Canduk Beliau Bekas Bekam Beliau Diminum Oleh Sahabat Ditanyakan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wahai Sahabatku Dimana Darah Bekas Bekam Kata Beliau Maka Sahabat Tersebut Dengan Tersenyum Mengatakan Ya Rasulullah Telah Aku Buang Di Tempat Yang Paling Aman Yang Tidak Satupun Manusia Mengetahui Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sahabat itu Mengatakan Mohon Maaf Ya Rasul Darah Bekas Bekamu Telah Aku Masukkan Kedalam Perutku Telah Aku Minum Maka Nabi Pun Tersenyum Melihat Kejujuran Sahabat Tersebut Dan Nabi Mengatakan Sesungguhnya Allah Telah Mengharamkan Jasadmu Untuk Disentuh Oleh Neraka Karena Di dalam Dirimu Ada Darahku Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Hanya Daripada Darah Nabi Bahkan Air Wuduk Bekas Nabi Wuduk Itu Jarang Jatuh Ke Bumi Para Sohabat Memantau Melihat Jikalau Nabi Muhammad Ingin Ingin Berwuduk Maka Sohabat Dari Belakang Rasulullah Di Saat Nabi Mulai Berwuduk Membasahi Wajah Muliah Beliau Maka Sohabat Langsung Menadahkan Tangan Mereka Dan Tidak Sedikit Daripada Mereka Mengambil Satu Tempat Untuk Menadah Daripada Bekas Air Wuduk Nabi Bahkan Di Dalam Hadis Kanu Sampai Sampai Mereka Itu Sampai Saling Gontok Gontok Untuk Apa Untuk Merebutkan Daripada Air Bekas Wuduk Nabi Muhammad Namun Nabi Muhammad Telah Tiada Nabi Muhammad Telah Pergi Secara Jasadiah Namun Rohanianya Tetap Ada Di Hati Orang Orang Yang Merindukan Yaitu Orang Orang Yang Beriman Di Hati Orang Yang Selalu Berselawat Kepada Nabi Maka Nabi Akan Hadir Di Hati Mereka Semuanya Lantas Siapa Yang Menjadi Pewaris Tidak Ada Lain Yaitu Poro Ulama Kita Poro Kiai Kita Poro Habaib Kita Mereka Yang Menjadi Pewaris Nabi Yang Sampai Saat Ini Kita Harus Yakin Di Dalam Diri Mereka Di Dalam Urat Mereka Di Dalam Tulang Menulang Mereka Di Dalam Jantung Hati Mereka Di Dalam Badan Mereka Mengalir Daripada Warisan Suci Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kira 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 Ingin Bertanya Yakin Apa Tidak Kepada Poro Alim Dan Kiai Yakin Apa Tidak Kepada Para Habaib Dan Para Kiai Yakin Apa Tidak Kepada Mereka Wajib Kita Harus Yakin Bapak Ibu Makanya Kita Di Akhir Zaman Ini Apalagi Kita Telah Melihat Di Media Media Di Untuk Mengadu Dombah Antara Habaib Dan Para Kiai Maka Kita Selaku Keluarga Nahdiyin Keluarga Nahdatun Ulama Yang Beraliran Ahlusun Nahwal Jamah Sampai Kapanpun Para Habaib Dan Para Kiai Harus Tetap Ada Di Hati Kita Setuju Apa Tidak Setuju Apa Tidak Oleh Karena Itu Saya Tanya Cinta Habaib Kiai Cinta Habaib Kiai Cinta Habaib Kiai Siap Memperjuangkan Mereka Siap Melindungi Mereka Ini Baru Keluarga Nahdi Ya Jangan Pernah Kita Terpengaruh Dengan Hal-hal Yang demikian Lantas Bagaimana Menanggapinya Beb Kita Doakan Semoga Mendapatkan Hidayah Dan Taufik Daripada Allah Subha Enggak Perlu Kita Untuk Berkomentar Apapun Ya Cukup Kita Mendoakan Memberikan Hidayah Dan Taufik Seandainya Itu Mungkin Tidak Diizinkan Urusan Mereka Dengan Al-Urusan Mereka Dengan Nabi Muhammad Amin Allahumah Barang Barang Siapa Yang Kita Duduk Bersama Para Kiai Para Alim Maka Sama Duduk Bersama Aku Di Dalam Dunia Kata Nabi Muhammad Barang Siapa Yang Kita Telah Duduk Bersama Mereka Berarti Sama Duduk Dengan Nabi Muhammad Maka Nabi Akan Memanggil Kita Agar Kita Bisa Duduk Dengan Nabi Muhammad Muhammad Kepengen Apa Tidak Duduk Dengan Rasulullah Kepengen Apa Tidak Barang Bersama Nabi Muhammad Maka Jangan Tinggalkan Haba'if Dan Para Kia Amin Allahumah Alhamdulillah Di Pagi Menjelang Siang Ini Kita Berkumpul Dalam Rangka Ta'arrufan Dalam Rangka Majlis Zikir Ta'arrufan Yang Tentunya Majlis Zikir Ta'arrufan Ini Yang Tadi Telah Kita Awali Dengan Pembacaan Daripada Istiqatah Yang Dipimpin Oleh Kiai Abdurrahim Yang Sangat Luar Biasa Membuat Kita Istiqat Membuat Kita Terhanyut Di Dalam Penyesalan Kita Akan Dosa Dosa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Keberuntungan Dan Kebahagiaan Kesuksesan Bagi Sesiapapun Daripada Kita Yang Selalu Membasahi Lidahnya Untuk Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengagungkan Asma Asma Allah Untuk Memuji Allah Untuk Senantiasa Mengesahkan Allah Maka Seorang Sahabat Bertanya Kepada Baginda Rasulullah Rasulullah Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Akhbirni Bi'amalin Atasyabbeth Ubeh Ya Rasulullah Berikan Aku Satu Amalan Yang Membuat Diriku Ini Merasa Dekat Kepada Allah Dan Allah Lebih Sayang Dan Cinta Kepada Aku Amalan Apakah Tersebut Nabi Mengatakan Selalu Basah Untuk Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Orang-orang Yang Mengingat Allah Itu Disifatkan Oleh Allah Sebagai Al-Mu'min Orang Yang Beriman Al-Mu'min Ida Zukir Allah Wajilat Kulubuhum Orang Yang Beriman Itu Apabila Disebutkan Nama Allah Hati Mereka Gemetar Hati Mereka Takut Hati Mereka Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Bacaan Zikir Bacaan Al-Quran Bacaan Salawat Didengungkan Dan Diagungkan Maka Bertambahlah Power Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Urusan Urusan Dunia Orang-orang Beriman Tidak Pernah Merasa Bim Bimbang Makanya Yang hadir Ini Semuanya Wajah Orang-orang Beriman Saya Tidak Ada Melihat Wajah Orang Yang Ngantuk Ini Semuanya Wajah Orang-orang Yang Beriman Ibu Beriman Tidak Bu Beriman Kepada Siapa Al Al Allah Beriman Kepada Al Allah Makanya Saya Kalau Diundang Di Setiap SP Disingkup Khususnya Pada Umumnya Di Kabupaten Ketapang Tadi Kiai Ali Mengatakan Habib Minta maaf Jangan Jerak Kalau Diundang Di Singkup Ini Masya Allah Saya Katakan Ini Memang Tugas Kami Tugas Kita Semuanya Karena Para Kiai Para Habaib Setelah Mereka Dipondokkan Dulu Kita Dipondokkan Oleh Orang Tua Kita Betul Kita Dimasukkan Pondok Bertahun Tahun Berangkat Kesana Kesini Menuntut Ilmu Pulang Ke Tempat Kita Ke Tanah Air Kita Ke Kampung Kita Ke Kota Kita Ke Desa Kita Tugasnya Hanya Satu Hanya Mengabdi Kepada Um Um Umat Makanya Menjadi Seorang Pencerama Itu Bukan Pekerjaan Tetapi Itu Bentuk Daripada Pengab Pengabdian Ibu Makanya Ibu Kalau Suami Ditakdirkan Oleh Allah Menjadi Ustadz Menjadi Orang Alim Maka Sampian Harus Bersyukur Karena Ustadz Dan Orang Alim Itu Bukan Hitungan Tambah Tapi Hitungan Kali Keberkahan Rizkinya Ibu Ngerti Ibu Lebih Banyak Tambah Apa Kali Lebih Banyak Kali Apa Bagi Mau Berbagi Ibu Ibu Milih Kali Milih Berbagi Milih Berkali Apa Berbagi Pinter Banget Ibu Ibu Para Ustadz Para Alim Itu Mereka Mengajar Di Pesantren Mereka Berceramah Itu Bukan Bekerja Tetapi Mengab Makanya Hitungan Pengabdian Itu Kali Bukan Tambah Beda Kalau Kita Bekerja Di Sawit Ini Para Pengusaha Sawit Lihat Wajahnya Tampak Wajah Orang Kaya Makanya Tadi Disampaikan Oleh Penggerak Daripada Majlis Ta'rufan Ini Ustadz Samhad Tadi Bapak Yang Menyampaikan Subhanallah Sumbangan Untuk Anak Yatim Aja Main Ratusan Juta Berarti Ini Kan Banyak Yang 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 Kaya Karena Berker Berusaha Makanya Kalau Hitungan Kerja Itu Adalah Tambah Kalau Enggak Berkerja Berarti Berkurang Beda Dengan Ustadz Beda Dengan Orang Alim Mereka Itu Hitungannya Langsung Daripada Allah Subhanahu Wata'ah Wata'ala Alhamdul Alhamdul Bapak Ibu Yang Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Siang Hari Ini Temah Kita Adalah Dengan Uhwa Islamia Maka Kita Menggapai Dan Mencari Ridu Allah Nah Berbicara Uhwa Islamia Ini Mungkin Para Romohiyai Sering Menyampaikan Tetapi Tidak Ada Salahnya Kita Flashback Kita Kembali Ke Zaman Nabi Muhammad S.A. Bagaimana 1400 Tahun Yang Lalu Perjuangan Nabi Muhammad S.A. Yang Beliau Hijrah Yang Beliau Hijrah Dari Kota Mekah Ke Kota Madi Ke Kota Madinah Ini Cerita Sudah Familiar Ini Cerita Sering Disampaikan Oleh Para Dai Kita Namun Sebagai Mengingatkan Untuk Memori Kita Semuanya Bagaimana Usaha Dan Misi Nabi Muhammad S.A. Sesampai Beliau Di Kota Madinah Yang Beliau Lakukan Adalah Membangun Mas Membangun Mas Makanya Kalau acara Di Ta'rufan Ini Saya Lihat Di Berbagai SP Yang Saya Hadir Ini Saya Sudah Ketiga Kalinya Hadir Pak Ya Nanti Mudah Mudahan Seterusnya Walaupun Tidak Saya Nanti Banyak Para Habaib Dan Para Kia Yang Lain Yang Hadir Dulu Nabi Muhammad Mempersatukan Umat Dengan Membangun Mas Sekarang Warga Singkub Secara Keseluruhan Khususnya Yang Berada Di SP 6 Mengadakan Acara Ta'rufan Dan Silaturrahmi Ini Di Dekat Mas Hamdul Enggak Disuruh Bangun Masjid Oleh Nabi Hanya Disuruh Hadir Duduk Di Teras Masjid Dan Di Lapangan Masjid Betul Mereka Berpanas Panasan Pak Para Sobat Tidak Ada Yang Memegang Kipas Apalagi Minta Kipas Angin Kenapa Karena Usaha Mereka Ceripaya Mereka Untuk Apa Agar Mereka Bisa Berkumpul Ini Mix Saya Dua Ini Kode Kalau Diberi Dua Lanjut Beginilah Kalau orang Sudah Diberi Dua Repot Masya Allah Salam Nabi Muhammad Dulu Para Sohabat Itu Berpanas Panasan Ibu Apalagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sendiri Yang membangun Itu Masjid Bersama Para Sohabat Dengan Tangan Suci Beliau Setelah Masjid Kubat Itu Jadi Maka Berdatangan Mereka Daripada Kau Muhajirin Dan Kau Amsor Di Antara Mereka Pada Saat Itu Saling Bantu Membantu Saling Saling Tolong Menolong Saling Mengasihi Saling Berbagi Masya Allah Bahkan Mereka Berebut Untuk Menempatkan Nabi Muhammad Berada Di rumahnya Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berada Di kota Madinah Mereka Beliau Disambut Dengan Sambutan Yang Begitu Hangat Sambutan Yang Begitu Istimewa Bahkan Di antara Para Wanita Wanita Mereka Menyampaikan Kepada Para Suaminya Ya Habada Muhammadun Minjari Ya Habada Muhammadun Minjari Mereka Mengatakan Di para Wanita Ya Habada Ya Habada Muhammadun Minjari Ya Allah Mudah-mudahan Nabi Muhammad Ini menjadi Tetangga Aku Mudah-mudahan Nabi Muhammad Ini datang Ke rumahku Mudah-mudahan Nabi Muhammad Ini bersilaturahmi Kepada umatku Masya Allah Ini Rasulullah Yang diperbutkan Oleh mereka Semua Kenapa Hal itu Terjadi Kepada Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Berusaha Dan berupaya Untuk Menyatukan Mereka Di dalam Rangkaian Kalimat Ukhwa Islami Minya Mereka Mereka Datang Dengan Berbeda-beda Pemikiran Mereka Datang Mungkin Dengan Berbeda Prinsip Cara Pandang Yang Berbeda Mereka Datang Dengan Pola Pikir Yang Lain Dan Berbeda Tetapi Nabi Muhammad Sebagai Nabi Yang Bijaksana Mempersatukan Mereka Dengan Kalimat Tidak Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Utusan Selama Kalimat Ini Bapak Ibu Dari Mulai Zaman Nabi Muhammad 1400 Ataupun 1500 Tahun Yang Lalu Sampai Zamannya Mbah Hashim Ash'ari Para Wali Songo Syekhuna Khalil Bangkalan Sampai Para Ulama Dan Habaib Kita Sampai Saat Dan Di Detik Ini 1445 Hijriah Kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Tidak Akan Pernah Berubah Bahkan Sampai Hari Kiamat Pun Sampai Dunia Ini Dibumi Hanguskan Oleh Allah Kalimat La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Tetap Akan Selalu Bersemayam Di Hati Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Jikalau Kita Mengerti Bapak Ibu Kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Adalah Kalimat Pemersatu Umat Kalimat Pemerkuat Umat Kalimat Yang Menolong Dan Membantu Umat Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Bercerai Untuk Bercerai Untuk Bercerai Belaik Tidak Boleh Jenengan Solat Jenengan Solat Lima Waktu Di Di Dalam Solat Itu Ada Syah Ada Syahadat Di Dalam Solat Itu Menyebutkan Kalimat Tau Tauhid Maka Kalau Kita Mengerti Maka Tidak Ada Kebencian Dengan Saudara Kita Bapak Ibu Jangan Jangan Sampai Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Orang Yang Beriman Sering Hadir Duduk Bersama Para Ulama Dan Para Kiai Kita Tau Kalimat Tauhid Kita Tau Kalimat Syahadat Kita Solat Kita Menjalankan Rukun Islam Beriman Kepada Rukun Iman Namun Kita Masih Membenci Saudara Kita Tidak Mau Berteguran Dengan Tetangga Kita Sesama Muslim Saling Bermusuh Musuhan Saling Hasud Saling Iri Dengki Berarti Kalimat Tauhid Itu Hanya Di mulut Saja Hanya Sekedar Identitas Saja Bukan Berada Di dalam Hati Dan Pengam Pengam Pengamalan Bu Pak Maka Tidak Boleh Kita Saling Bermusuh Musuhan Bertengkar Ya Ataupun Saling Membenci Antara Salah Satu Di antara Mereka Nabi Mengatakan Masalul Mu'min Fi Tawaddihim Wat Tarahumihim Wat Aatufihim Masalul Jasadil Wahid Perumpamaan Orang Mu'min Yang Di dalam Mereka Saling Berkasih Sayang Saling Hormat Menghormati Saling Mencintai Karna Allah Saling Lemah Lembut Bertutur Kata Yang Baik Itu Seperti Satu Jasad Jasad Itu Ada Kepala Ada Mata Ada Hidung Ada Mulut Ada Telinga Ada Leher Ada Badan Ada Tangan Ada Faha Ada Lutup Ada Kaki Lengkap Masalul Jasadil Wahid Apabila Salah Satu Anggota Tubuh Kita Merasa Sakit Gigi Kita Merasa Sakit Maka Seluruh Badan Akan Merasa Sakit Kepala Kita Sakit Migren Dan Lain Sebagainya Maka Seluruh Anggota Badan Kita Juga Tidak Enak Itulah Perumpamaan Mu'min Kata Nabi Muhammad Maka Seluruh Tubuhnya Akan Merasakan Demam Dan Gemetar Tidak Merasa Nyaman Jikalau Saudara-saudaranya Dalam Keadaan Sakit Faham Bu Tadi Sudah Disinggung Oleh Panitia Ta'aruf Bahwasanya Kita Ini Juga Di Dalam Sumbangan Nanti Ya Yang Kita Berikan Kepada Saudara-saudara Kita Bukan Hanya Untuk Anak Yatim Di Lingkungan Kita Ini Saja Tetapi Banyak Bahkan Ribuan Anak Yatim Yang Berada Di Palestine Bukan Hanya Yatim Jandah Juga Banyak Ya Jandah Juga Banyak Di Palestine Bukan Bukan Hanya Jandah Dudah Pun Banyak Buk Dudah Banyak Pak Jandah Banyak Dimana Palestine Yang Masih Jomloh Boleh Dilamar Ribuan Anak Yatim Ribuan Jandah Yang Suaminya Habis Dibombardir Dibantai Dan Lain Sebagainya Nyawa Kau Muslimin Begitu Murah Disana Bapak Ibu Bahkan Di Kota Rafah Itu Didekat Palestine Bagian Daripada Palestine Kalau Kita Buka Di Media Sosial Subhanallah Setiap Hari Kita Menemukan Daripada Mayat Bergelimpangan Mayat Bahkan Yang Tidak Tegahnya Anaknya Menangisi Bapaknya Dan Ibunya Subhanallah Kira-kira Kalau Saya Mau Tanya Kepada Bapak Ibu Semua Yang Hadir Apa Perasaan Kita Di Saat Kita Melihat Hal Demikian Bu Saya Nanya Sama Ibu Dulu Apa Perasaan Ibu Melihat Video Gambar Yang Kita Dapat Di Media Dengan Keadaan Saudara Kita Yang Diada Palestine Dalam Keadaan Gijolak Seperti Itu Bagaimana Keadaan Kita Bagaimana Keadaan Kita Hanya Sedih Saja Suami Tidak Pulang Bu Jawab Suami Tidak Pulang Sakit Saudara Kita Yang Tersiksa Di Palestine Hanya Sedih Saja Tidak Sakit Sakit Dan Harus Sedih Habib Saya Mau Gimana Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Tidak Bisa Ngapain Beb Jangankan Megang Senjata Melihat Senjata Saya Tidak 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 Ibu Bapak Memegang Senjata Ya Karena Ada Orang-orangnya Yang memang Pantas Untuk Memegang Itu Tetapi Setidak Tidaknya Senjata Kita Orang-orang Mumin Apa Adalah Doa Bagi Orang Yang Diberikan Kelebihan Harta Bagi Orang Yang Diberikan Kemampuan Finansial Bukan Hanya Doa Tetapi Jangan Lupa Untuk Memberikan Kontribusi Daripada Dananya Disumbangkan Untuk Palestine Dan Hasil Sumbangan Itu Kita Percayakan Kita Amanahkan Kepada Mereka Yang Pandai Untuk Mengatur Dan Mengirim Sampai Kota Palestine Makanya Kita Harus Yakin Jangan Kita Pernah Mengatakan Beb Itu Kan Orang Lain Bukan Saudara Kita Masa Kita Harus Memikirkan Yang Jauh Jauh Jangan Perkataan Itu Diungkapkan Bapak Ibu Kita Ini Mencintai Saudara Sesama Muslim Itu Dimanapun Tanpa Ada Batasan Tempat Dan Waktu Bukan Hanya Kita Menyayangi Saudara Kita Yang Ada Di SP6 Ataupun Di Kecamatan Singkup Ataupun Di Kabupaten Ketapang Ataupun Di Wilayah Kalimantan Barat Saja Yang Di Palestine Juga Adalah Saudara Walaupun Kita Tidak Mengenal Mereka Makanya Dikatakan Sesungguhnya Orang-orang Mumin Itu Adalah Bersaudah Artinya Tidak Ada Batasan Yang Allah Berikan Selama Dia Bersyahadat Dan Bertauhidkan Kalimat Allah Maka Mereka Adalah Saudaraki Saudaraki Kita Maka jika Ada orang Mengatakan Babe Untuk apa Bantu mereka Di sana Berarti Kita Tidak Mengikuti Arahan Dan Ajaran Daripada Nabi Muhammad S.A.W Apa Kata Rasulullah Coba Tolong Didengar Ini Bapak Ibu Apa Kata Nabi Belum Belum Dianggap Sempurna Bukan Tidak Beriman Belum Dianggap Sempurna Artinya Belum Maksimal Iman Seorang Hamba Allah Dari Umat Nabi Muhammad Sampai Hatta Yuhibba Sampai Dia Mencintai Menyayangi Mempeduli Saling Kasih Mengasihi Kepada Saudara-saudaranya Sendiri Sebagaimana Dia Menyayangi Mengasihi Dengan dirinya Sendiri Bapak Ibu Kira-kira Ini Bapak Ibu Di Palestine Saudara Kita Atau Bukan Mereka Yang Terbunuh Saudara Kita Atau Bukan Mereka Yang Dalam Keadaan Kelaparan Kehausan Susah Makan Mereka Saudara Kita Bukan Saudara Kita Bukan Saudara Kita Atau Iya Iya Saudara Kita Kira-kira Wajib Apa Tidak Kita Membantunya Harus Apa Tidak Kita Membantunya Makanya Itu Tanda Ucapan Orang-orang Yang Beriman Saya Tidak Peduli Mau Dia Jauh Di Palestine Atau Di mana Di sana Ada Islam Yang Dalam Keadaan Kesusahan Selama Saya Mampu Saya Punya Uang Maka Saya Akan Membantu Jikalau Saya Tidak Punya Apa-apa Maka Senjata Saya Adalah Do 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 Alhamdul Alhamdul Lillah Lelah Capek Nabi Muhammad Bapak Ibu Mempersatukan Kita Ini Nah Makanya Kita Kalau sudah Nabi Muhammad Berusaha Dan berupaya Untuk Menyatukan Kita Maka Jangan Sampai Kita Merasa Bahwasanya Saudara Kita Yang Mungkin Berlainan Pandangan Berlainan Daripada Pola Pikirnya Cara Pandang Kita Anggap Orang Lain Tidak Jangankan Mereka Sesama Non Muslim Ada Saudara Kita Tetangga Kita Yang Berbeda Agama Mereka Adalah Saudara Kita Sesama Manusia Yang Wajib Untuk Kita Hormati Tidak Boleh Kita Mengolimi Harta Mereka Men Muslim Tidak Boleh Kita Berbuat Makar Dan Dolim Kepada Mereka Kenapa Karena Mereka Adalah Saudara Kita Saudara Kita Bertetangga Walaupun Berbeda Keyakinan Berbeda Daripada Cara Pandang Tetap Mereka Adalah Saudara 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 Kita Harus Baik Baik Jadi Orang Itu Jangan Bosan Menjadi Orang Baik Jadi Orang Baik Makanya Wajah Wajah Ibu Semuanya Wajah Orang Baik Semuanya Alhamdulillah Wajahnya Orang Baik Tidak Pernah Marah Dengan Suami Ada Tidak Istri Yang Tidak Marah Dengan Suaminya Pak Tunjuk Tangan Yang Jujur Saya Banter Siapa Yang Istrinya Sering Marah Tuh Tidak 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 Berarti Ini Menandakan Suami Yang Baik Karena Melihat Istrinya Tidak Sering Marah Bu Tunjuk Tangan Siapa Suaminya Yang Sering Marah Alhamdulillah Kompak Banget SP6 Ini Luar Biasa Ini Insyaallah Ini Kalau masuk Surga Ini Malaikat Lumayan Juga Menghitung Ini Antri Ini Luar Biasa Masuk Surga Semua Ibu Kepengen Masuk Surga Angkat Tangan Yang Kepengen Masuk Surga Berarti Yang Angkat Tangan Yang Kepengen Angkat Tangan Yang Kepengen Masuk Surga Yang Di Masjid Gak Kepengen Angkat Tangan Siapa Yang Kepengen Masuk Surga Ibu Angkat Tangan Kiai Semuanya Kepengen Masuk Surga Kiai Yang Pertama Kalau Kepengen Masuk Surga Minta Doakan Dengan Poro Kiai Minta Doakan Kepada Mereka Habib Karena Di Lidah Mereka Ada Warisan Rasulullah Yang Kedua Syarat Masuk Surga Harus Banyak Ibah Harus Jadi Wanita Soleh Soleh Ibu Soleh Atau Namanya Soleh Ibu 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 Paling Gampang Makanya Kata Nabi Muhammad Perempuan Itu Paling Gampang Masuk Surga Enggak Perlu Capek Tahajud Ratus Rakaat Enggak Perlu Capek Puasa Nabi Dawud Puasa Dawam Enggak Perlu 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 Jus Enggak Perlu 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 kata Rasulullah dia menjaga solat lima waktu menjaga harga dirinya sebagai suami, sebagai istri dan menjaga daripada rumah tangganya insya Allah ini perempuan masuk surga tanpa hisap kepengen gak bu? kepengen masuk surga bu? yang nomor tiga syarat masuk surga harus mati dulu siapa yang kepengen mati dulu? nah tadi kepengen masuk surga saya tanya siapa yang kepengen mati dulu? kok gak ada yang angkat tangan ini? kenapa bu? bu? takut bu? sama dengan habib tidak ada yang siap untuk mati dulu makanya terkadang saya heran ada orang yang gara-gara dunia gara-gara suaminya gak beri duit gara-gara suaminya pulang terlambat gara-gara suaminya mungkin yang lainnya ya yang lainnya faham sendiri ya sampai ada mengatakan lebih baik aku bunuh diri saja jangan bu ada orang sampai minta mati gara-gara gak ada duit ya Allah daripada ada duit bagus aku mati ya ya Allah ini doa takabur gak boleh Allah marah bu gak boleh ibu gak minta mati mati nanti ada waktunya mati jangan sekarang dulu betul bu? iya nikmati dulu ini hidup dengan ibadah berbuat baik sama orang ya insya Allah matinya nanti dalam keadaan hustul khatima bukan mati yang tidak baik yang tidak baik ya bu ya faham ya bu ya harus baik-baik dengan orang ya ini saya pesan karena ini judulnya sesuai judul saya berbincang kemudian yang terakhir saya berpesan kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan majlis ta'rufan ini ayo ya kita menjaga silaturahmi kepada siapapun jangan pernah kita lemah jangan pernah kita kendor kenapa? karena keadaan sekarang ya upaya usaha untuk mecah silaturahmi itu sudah ada makanya kita selaku warga muslim warga muslimah muslimat harus menjaga ukhwa islamiah kita dengan sekuat-kuatnya amin Allahumma amin Allahumma amin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah untuk kehidupan kita semuanya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ta'ruf ini majlis yang bukan hanya dikenal di wilayahnya namun insyaAllah dikenal oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita Allah mengistijabai semua permohonan kita insyaAllah tidaklah kita pulang dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan kesalahan-kesalahan kita telah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan hajat-hajat kita sudah diistijabaih oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah semoga hal yang sulit Allah mudahkan hal yang jauh dari urusan rezeki Allah dekatkan hal yang sulit Allah gampangkan hal yang tidak jelas Allah akan tampakkan daripada kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita dan siapapun yang telah berusaha berupaya berkontribusi di dalam mensukseskan acara ta'rufan ini insyaAllah mereka akan lebih dikenal oleh Allah dan lebih dikenal oleh Nabi Muhammad s.a.w. wassalam amin Allahumma amin 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 mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insyaAllah bermanfaat dan juga ucapan terima kasih saya kepada semua para kiai yang kita doakan kaya Ali kaya Abdul Rahim dan semua para kiai diberikan sehat dan juga ucapan terima kasih saya kepada yang menjemput saya yang telah menghubungi saya jauh-jauh hari untuk sampai ke tempat ini iaitu Bapak Nasiruddin dan juga yang saya sempat menginap dan bermalam di rumah Bapak Superior terima kasih banyak atas semuanya mudahan-mudahan beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan barokah dari para habaib dan para ulama terlebih-lebih baginda Rasulullah s.a.w. siapapun yang hadir yang membawa air yang membawa makanan semuanya insyaAllah akan dikenal oleh Nabi Muhammad bahkan yang sedang memotret kita yang sedang memvideokan kita pada hari ini juga mudah-mudahan Allah masukkan surga bersama kamera-kameranya dan mudah-mudahan yang memasang sound system juga operator sound system insyaAllah mudah-mudahan masuk surga bersama sound systemnya kok dengan ketawa saya doa sama sound system dan kamera bu Nabi Muhammad itu punya kuda ashabul kahfi itu maaf punya punya maaf ya maaf punya anjing ashabul kahfi ya kenal kan ashabul kahfi itu salah satunya adalah yang menemani di dalam goa itu adalah Allah masakan surga gara-gara berteman dengan ashabul kahfi Nabi Muhammad kudahnya masuk ke dalam pelepah kurma masuk ke dalam sur maka tidak ada ya artinya apa orang yang berteman kepada para ulama orang yang membantu perjuangan para ulama ya apapun dari barang-barangnya sampai orang-orangnya juga Allah akan masukkan sur surga ini sound systemnya nanti masuk surga ini ya nanti kalau masuk surga jangan lupa ya ketemu habib fahmi lagi cari ya kalau seandainya habib terlambat kiai kalau saya terlambat masuk surga cari saya kiai ya insyaallah iya kita gak tahu pak iya kan belum tentu yang duduk di atas kursi ini masuk surga duluan silahkan mungkin ibu-ibu dulu mau menyusul saya nanti atau saya nanti ibu duluan terserah ya kita doakan semua banser kita semua ini fatayat kita muslimat semuanya semuanya tanpa terkecuali bapak polisi bapak teri semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad Amin 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 itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah berkahi ayo kita sekarang ada amanah penggalangan dana betul ya pak ya penggalangan donasi untuk Palestine mohon dipandu oleh Habib baik yuk siapkan dimulai dari Habib fahmi dulu karena yang mengajak walaupun tadi panitia yang menyuruh tapi Habib yang mengajak ya kan karena Habib yang menggak mikrofon betul dimulai dari Habib fahmi dulu kotanya mana mana kotanya sudah kita padang bulan ya padang bu padang bulan apa enggak padang bulan bu jangan ditarik dulu sumbangannya kalau sudah bilang padang sabar ibu ini gak sabaran benar ya lihat dalam tasnya ya jangan yang ambil yang kecil ambil yang merah setuju bu ya siap ya siap siap salu ala nabi muhammad salu ala nabi muhammad ambil moving siap siap macam siap 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati